Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemilihan Umum menunjuk Komisioner KPU Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI Usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hashim Ash'ari sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindak asusila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa. Keputusan diambil setelah Komisioner KPU RI menggelar rapat pleno tertutup di gedung KPU Pusat. Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU sampai dipilihnya Ketua Definitif. Afifuddin dipastikan atau memastikan dengan kejadian ini tahapan penyelenggaraan Pilkada tidak akan terganggu. Innalillahi wa innaillahi raji'un dan bismillahirrahmanirrahim teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024 sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kembali kepada setiap pihak penting menjaga moral hingga integritas. Wapres yakin putusan di KPP tidak akan mengganggu gelaran Pilkada yang akan berlangsung November nanti. Buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya ini kan soal moral, soal integritas tentu saja, tetapi tentu KPI secara lembaga tidak karena itu hanya perorangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meminta putusan di KPP yang memecat Hashim Ash'ari dari posisinya sebagai Ketua KPU RI harus diambil tanpa keraguan-keraguan jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan bisa menggunakan hak hukumnya. Keputusan seperti ini haruslah diambil dengan prinsip beyond reasonable doubt jadi harus tanpa keraguan-keraguan sama sekali harus berdasarkan pembuktian yang sempurna berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang terang dan jelas tanpa itu semua maka kami khawatir proses penjatuhan hukuman seperti ini diseru akan bermasalah Di lain pihak, pemerintah menghormati putusan di KPP mengenai pemberhentian Ketua KPU Hashim Ash'ari Presiden segera menerbitkan keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan itu Pemerintah menghormati putusan di KPP sebagai lembaga yang berwenang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu mengenai sanksi pemberhentian Pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Ash'ari oleh DKPP Insya Allah setepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini Pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Ash'ari Beberapa jam usaha dinyatakan terbukti terlibat tindak asusila oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan sanksi pemecatan Hashim Ash'ari menggelar keterangan pers Rabu sore Dalam pernyataannya Hashim justru melontarkan ungkapan syukur karena bisa terbebas dari tugas berat sebagai Ketua KPU Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu Bahwa saya teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan saya mohon maaf Sementara dari pihak pelapor berterima kasih atas putusan DKPP tak mudah bagi pelapor untuk menyuarakan keberaniannya menjadi korban tindak asusila seorang Ketua KPU Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya dari awal sampai sekarang ini saya mengalami absendown yang cukup besar yang di mana saya terkadang juga bingung disini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini Tindakan asusila terjadi di Den Haag, Belanda pada 3 Oktober 2023 saat Ketua KPU Hashim Asyari melakukan kunjungan kerja di Belanda Ketua KPU juga terbukti memakai kendaraan dinas penggunaan uang untuk membeli tiket pesawat dan menggunakan uang negara untuk menghinapan pelapor seharga 48 juta rupiah Tim Liputan, Kompas TV DKPP memberhentikan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindak asusila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa hari ini Komisioner KPU Muhammad Afifudin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU kami akan berbincang bersama dengan dosen HTN maksud saya dan peneliti POSDEM Universitas Andalas Ferry Amsari dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani selamat sore semuanya apa kabar selamat sore salam Indonesia yang bineka untuk kita semua terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Ferry saya ke Anda dulu kalau begitu ini sudah kesekian kali setelah dijatuhi sanksi bahkan terakhir sampai tindakan peringatan keras terakhir dikeluarkan DKPP dan kali ini langsung dinyatakan diberhentikan dengan dugaan tindak dengan kasus asusila begitu sejauh mana Anda mencermati kasus ini? Pertama tentu ini putusan yang perlu disambungi sangat baik ya walaupun harus diakui putusan ini terlambat kenapa terlambat? karena peristiwa-peristiwa yang dilanggar sebelumnya juga punya motif yang kurang lebih sama bahayanya kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual ada di putusan Asnaini ya wanita emas bahkan ada unsur gratifikasinya juga disana ada unsur konflik kepentingan karena Asnaini adalah ketua partai Republik Satu dan hal yang sama juga terjadi di perkara ini bahwa ada motif penyalahgunaan wewenang ada upaya relasi kuasa diantara mereka berdua sehingga menimbulkan korbat dan bagi saya harusnya ini sudah diberikan sanksi jauh-jauh hari bisa diterapkan bahkan sebelum kasus asusila itu muncul ya? iya, jadi ada kasus-kasus yang bisa kita lihat sebagai perbuatan yang sudah bisa memberhentikan mas hasil setelah kasus Asnaini itu kan kita kenal putusan sanksi keras terakhir peringatan keras terakhir yang tidak pernah berakhir peringatan keras terakhir satu, dua, tiga, empat gitu ya yang harusnya kalau peringatan keras terakhir ya sudah terakhir tidak ada lagi perbuatan lain kalau perbuatan lain dilakukan syaratnya dia harus berhenti tapi oleh DKPP ini dibuat berseri seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menyentuh perbuatan mas hasil yang dianggap melanggar dan akhirnya kita dipermalukan kembali dengan kasus ini dimana ada relasi kuasa memanfaatkan wawonang dan motifnya bisa sangat koruptif kita harus bertanya apakah perjalanan dari Indonesia ke Den Haag atau ke Belanda untuk memberikan pengantar motifnya betul-betul bicara kepemiluan atau sedang mendekati seseorang motif apa kemudian yang mendatangkan korban dari Belanda untuk ke Indonesia untuk ikut kegiatan di Singapura apakah itu motifnya benar-benar soal pemilu atau sedang membangun jebakan kepada korban jadi saya meragukan pemilu kita ini bicara profesionalitas tapi bicara kepentingan-kepentingan hasrat seksual yang tidak baik tadi disebutkan soal relasi kuasa oleh Bang Ferry kalau Anda Andi melihatnya juga ada relasi kuasa di balik kasus ini baik tentunya kami di Komisi Nasional Anti Kesehatan terhadap perempuan atau komunitas perempuan sangat mengapresiasi putusan yang diambil oleh DKPP ya dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting dalam upaya kita tadi membangun proses penyelenggaran pemilu yang profesional tapi juga bebas dari kekerasan apalagi ini bukan kasus pertama dan juga bukan satu-satunya kasus nih karena juga masih ada kasus-kasus lain ya yang dipantau oleh Komnas Perempuan yang terjadi mirip-mirip lah polanya gitu ada relasi kuasa yang timpang penyalahgunaan kekuasaan dan juga berbagai ruang-ruang telikum karena kuasa yang timpang itu kita lihat misalnya dalam posisi sebagai ketua tentunya ada banyak keleluasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan juga ada hal-hal yang memang perlu dirahasiakan dalam posisi sebagai ketua sebuah lembaga tapi kalau Anda melihat sanksinya itu dipecat dari posisinya dari jabatan apakah itu cukup atau justru bisa dimasukkan ke ranah pidana menggunakan undang-undang TPKS itu kalau kita lihat itu saksi tertinggi ya yang bisa diberikan oleh DKPP kalau di Komnas Perempuan kami juga sekali lagi selain apresiasi kami mendorong bahwa nanti di putusan-putusan lainnya juga ada terkait dengan pemulihan korban dukungan untuk pemulihan korban itu mengenai akan diselenggarakannya proses hukum yang berbeda secara pidana tentunya kita harus bertanya lagi ya kepada korban apakah dia ingin memprosesnya serupa itu oke tapi juga ada hal yang menarik disini bahwa korban ini berani datang langsung dalam proses pembacaan putusan DKPP itu tadi kalau dari cermatan Anda selama ini hal apa yang membuat korban ini bisa berani menyampaikan laporan dan sampai mengikuti seluruh proses itu korban memang pernah mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan kasusnya dan kami menemukan bahwa ia juga perlu menata keberanian ya dan dukungan dari banyak pihak yang selama ini turut membangun kepercayaan dirinya bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah langkah yang tidak saja dimaksudkan untuk menyelesaikan kasusnya tetapi bisa menjadi sebuah presiden yang baik dalam upaya penghapusan kekerasan seksual dukungan-dukungan seperti ini yang sebetulnya selalu dibutuhkan oleh korban dalam posisi apapun di dalam kasus-kasus utamanya kasus kekerasan seksual dengan relasi timpang yang begitu besar oke dibalik kasus ini juga Bang Ferry kemarin Hashim Ash'ari juga menyampaikan justru alhamdulillah begitu kepada publik setelah dijatuhi sanksi yang cukup berat begitu dipecat dari posisinya sejawab Anda merespon dari reaksi Hashim saat tadi malah menyelenggalkan kompers ya saya pikir reaksi Hashim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya pelaku bisa saja bersikap apapun tetapi sidang di KPP sudah bicara banyak hal mengungkap banyak hal itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disukuri saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekedar di ruang etik saja tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya ada aspek tindak pidananya tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual tetapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi soal penyalahgunaan anggaran yang bukan tidak mungkin bisa berkembang kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya tapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problemetika penyelenggaran pemilu kita karena itu bagi saya penting untuk berterima kasih atas keberanian korban untuk melaporkan perkara ini dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu kadang-kadang sangat mungkin menyimpang sangat jauh dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal oke singkat saja berarti apakah Anda merasa ini akan mempengaruhi penyelenggaran pemilu kita terutama pilkada Tunggu ini perlu hati-hati di respon pertama begini proses penyelenggaran pilkada itu sudah berjalan dengan prosedur tertentu titik sentral penyelenggaran pemilu kepala daerah ada di KPUD di KPU daerah tugas KPURI hanya supervisi dan lain-lain untuk memastikan penyelenggaran benar dan baik jadi kalau kita kaitkan akan mengganggu proses penyelenggaran tentu tidak akan sejauh itu tapi maruah penyelenggaran pasti terganggu oke maruah penyelenggaran akan jauh lebih terganggu ketika kita mengetahui bukan tidak mungkin hal yang sama juga dilakukan dengan berbagai KPU daerah karena apa yang terjadi ini jauh sekali ya ini antara Jakarta dan Denha bagaimana dengan Jakarta dengan daerah yang lain apakah peristiwa semacam ini juga terjadi karena mungkin saja korban belum berani bicara itu dia oke terakhir untuk oke terakhir Mbak Bu Andi Anda melihat kasus ini pelajaran apa yang perlu dipetik untuk bisa jangan sampai terjadi hal yang sama tapi betul yang disampaikan oleh Mas Fer ini karena kasus-kasus yang terjadi melibatkan penyelenggaran pemilu itu tidak hanya di KPU Pusat tapi juga ada di daerah sekurang-kurangnya ada dua kasus yang selain tadi kasus yang langsung terkait dengan Ketua KPU ada dua kasus lainnya yang pertama di Manggarai Barat yang juga dilaporkan kepada Komunas Perempuan dan saat ini ada satu lagi di Labuan Batu Selatan nah ini sesuatu yang memang sangat perlu ya di apa kita cermati bersama karena maruah penyelenggaraan pemilu ini dengan gratifikasi seksualnya dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik tentunya akan membuat semakin banyak kecurigaan bahwa pemilu itu tidak diselenggarakan termasuk pilkada serentak nanti tidak diselenggarakan dengan baik nah apa yang bisa dipelajari yang pertama tentunya kami mendorong agar pihak KPU segera memperbaiki peraturannya ada peraturan-peraturan yang telah dicabut yang misalnya dengan eksplisit menyatakan bahwa anggota KPU tidak boleh menikah dengan anggota sesama penyelenggara KPU tidak menikah secara siri dan yang lainnya itu tapi juga memastikan adanya SOP untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu termasuk bawah selu KPU dan juga di KPB oke pencegahan itu yang paling penting disini Bu Andi mewakili Komnas Perempuan terima kasih Bang Ferry juga terima kasih sudah hadir dalam disusulasi KB selamat sore semuanya terima kasih terima kasih